Al-Fatihah Sehingga kamu berani berbuat dosa bermaksian durhaka kepada Rokmu yang Maha Mulia Di ayat yang ke-6 ini Al-Insan Ada dua pendapat Pendapat pertama mengatakan Yang dimaksud Al-Insan disini adalah Orang-orang kafir Jadi yang ditegur oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang kafir Pendapat kedua Allah mengatakan Al-Insan disini Mencakup Seluruh manusia Jadi Al-Insan adalah jenis Jenis manusia Karena tabiat manusia Memang pada dasarnya Suka berbuat walim Jahil Dan kufur kepada Allah SWT Sebagaimana firman Allah SWT Innal insana Laguatulumun Kafar Sesungguh manusia itu Sungguh benar-benar Sangat banyak Berbuat walim Dan kufur Nah dari dua pendapat ini Sebagian besar Ulama Tersir Mengatakan Bahwa Kata Al-Insan Kalau disebutkan Di dalam suara Makiyyah Maka Yang diinginkan adalah Orang-orang kafir Yang dimaksud adalah Orang-orang kafir Iya Dan juga nampak Tuatnya pendapat ini Karena Allah SWT Menyebutkan Biradikal Karim Wahai manusia Apa yang telah Memperdayakan kamu Sehingga kamu Berbuat burhaka Kepada Rabbmu Disebut Nama Allah Ar-Rab Bi-Rabbika Allah Tidak menggunakan Kalimat Bi-Ilahika Ilah Tapi dengan Bi-Rabbika Kenapa Karena Orang-orang Mushrikin Mereka Mengakui Rubiah Allah Sudah kemana Kita Maklumi Kita ketahui Bahwa Allah SWT Bahwasannya Orang-orang Mushrikin Arab Mereka Berhiman Kepada Rububiah Allah Mereka Meyakini Bahwa Allah Yang telah Mencintakan Diri-diri Mereka Bahkan Segur Alam Semesta Allah Yang mencintakannya Allah Yang menguasainya Dan Allah Yang mengaturnya Itu Rububiah Karena Apa yang dimasukkan Tauhid Rububiah Kalau Rububiah Terkait dengan Perbuatannya Allah Bahwa Allah Bersendirian Padanya Ya Kalau Rububiah Berkaitan Dengan Perbuatan Hamba Itu Beribadah Kepadanya Nah ini Yang tidak Mereka Imani Tapi Kalau Rububiah Mereka Mengimaninya Bahwa Allah Yang telah Mencintakan Diri-diri Mereka Dan juga Bahkan Alam Semesta Ini Seluruhnya Al-Fatih 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 Al-Fatih